mau kenal pang ya jangan hanya dilihat dari tampilan luarnya aja sih mas juga yang bisa dibilang moha kalau ini sih gue anggap kayak keluarga di band itu kalau kita nggak kayak gitu susah nanti yang ada terpecah gini gue tak ganti personil belum tentu tuh personil yang baru itu sehati sama kita ya kita kalau bisa banyak-banyak berkarya aja tuh lebih berkarya bersosialisasi, membantu seperti itu Sung ini artinya apa ya? Sung ini sih sebetulnya gak ada arti arfiahnya sih gak ada ya buat enak aja enak aja di inunya selalunya buat singkat di US gitu kan wih United States padahal gak bora-bora United States yang menemani aku cemani malam itu dia menemani aku terbang tinggi ke angkasa bisik bicara asik ditemani musik di lalu di cemani ke di lalu tebab Bodi padat mulus menggoda Paras cati kayu bagai madona Bola matamu langsung terpanah Segera kau tebak persona Senyum tawa penuh menggoda Untuk menundurkan hatinya Dan pada pengesan melahan jiwa Dijodik Wajah datangmu jadi senjata Hei Joni Uang kau jadikan sumber kuasa Hei Joni Wanita buatku cuma boneka Hei Joni Dasar kau penjahat wanita Hei Joni Jadikan 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 salam bisik bicara asik ditemani musik warga dunia maya kali ini kita kedatangan sebuah band pang-angkal sung sini udah ada oten vokalisnya tuh ada juga Riko drummer dan teman saya Niki Lauda basis apa kiprahnya aktivitasnya dan bagaimana perjalanan mereka apa harapannya ke depan kita ngobrol santai aja langsung apa kabar Bung Niki alhamdulillah Mas nguriko ngotel siap baik ini tiga-tiga jadi jubir lah ya jadi awal dulu Anggol sung sini berdiri kapan ya dan dimana gitu kita berdiri sekitar tahun 2018 tahun 2018 itu nih ya 2018 awalnya waktu itu sampai-sampai nganggur yang punya band ceritanya saya out dari band yang dulu tuh yang sebelum antar semua ya tiba-tiba ini aku pengen bikin band lagi cuma sama siapa gitu ya kan terus saya satunya yang pengennya sama-sama satu genre gitu ya kan kebetulan gue inget oten nih Mas oten ini udah lama udah lama udah lama udah lama dikit juga ya lagi sama di komunitas di komunitas pang-nya di komunitas pang-nya di komunitas pang-nya telefonlah dia dan udah nggak ngeband kan nah gua cerita gitu kagak in band ya kita mainin itu aja oke biasa oke oke deh yuk yuk cari player udah dari situ kita mulai mencari player dapetlah si Acong ya Acong sama Acong ini drummer-nya 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 drummer awal kemudian sama si Apoi gitaris ya udah lanjut 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 disitu iseng terus nggak lama kita bikin karya aja yuk nah itu dari situ mulai lagu-lagu kalau dari awal memang Angkal Sung ini memang bikin lagu-lagu sendiri ya iya dan kita juga satu suka sama ada satu band lagi Inggris tuh Sex Pistol udah sama-sama suka udah awal sering mainin lagu-lagu itu udah sekarang lama-lama kita bikin karya aja udah dari situ mulai-mulai bareng sama Rico di drummer gimana ceritanya wah waktu itu pasti panjang itu ceritanya CONG ketemu di ini juga sih di skena-skena kayak komunitas gitu Mas di Geeks sama gue sebelumnya bagian komunitas pang juga ya Iya saya di pangrok juga kebetulan ya sama-sama turut juga secara garis besar sih kita satu komunitas nih dari komunitas pang yang ada di Jakarta ya ini Jakarta di sekitarnya lah ini cuman ya itu tadi karena kesamaan visi terus kita mau ada sesuatu yang baru gitu kan Iya ya nggak saya lah nggak 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 ini memang emang tujuan air kita buat di hehehe ya tahu udah ya perjalanannya berarti lah pagi amat 21 iya Nah itu udah banyak lagu yang dibikin kalau banyak kita nge-saat ini kita lagi prepare buat album ya ya Insya Allah ya Insya Allah akhir tahun ini lah paling cepet cuman ya karena pandemi ini banyak tersendat mas ya lebih tahun ya benar disusah semuanya untuk lagu-lagu sih ya Alhamdulillah adalah ini ya cuman ya mungkin bersebagian besar belum dikeluarin semua kalau lagu yang udah direkam berapa sepatutnya lagu yang udah direkam sih kurang lebih sekitar ada delapan daya delapan itu yang beri rekam iya rekam itu yang fix ya kan kalau yang dulu-dulu sering dibawain di bix tapi belum sempet rekam sih lumayan ya lumayan ya lumayan produktif sekali dalam tiga tahun udah bisa dibilang belasan lagu ya ya kalau enggak begitu kita gimana ya yung sok terus apalagi di tengah pandemi begini kan waduh capek lah ini kalau nggak produk sendiri ini kan komunitasnya rata-rata kan ya yang main di satu band itu rata-rata nah komunitas sepang itu ya yang kemudian kumpul gabung dalam band kemudian bikin lagu nah memang ada ada filosofi nggak di antara di komunitas pang itu artinya yang boleh jadi anak pang yang modelnya begini yang boleh anak band yang begini bebas-bebas aja sih kan iya 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 kayak gitu udah-udah anak pang itu sendiri kan bukan dari bukan dilihat dari musiknya aja kan kalau musik kan bisa dibilang untuk untuk apa ya ekspresinya aja menyampaikan ya kritikan atau apapun lah jadi sebenarnya apa ini Riko Niki Otan ini penampilan anak pang yang kalau dulu kan selalu pakai rambut mau mau ya pakai sepatu lars gitu itu udah sekarang udah enggak 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 lagi ya enggak kayak gitu ya enggak bahwa bagian besar sih masih ada kawan-kawan kita yang ini sih masih ada ya kita sendiri juga kalau pada saat perform atau lagi gumpul struktur amidi acara pakai juga cuman nggak jadi nggak satu kewajiban ya buat ribut-ribut biasa kita aja gitu keren lah kalau pun pakai itu ya yang tinggal kita penuhi dengan materi yang ada aja gitu karena pang itu kan bukan cuman dari penampilannya aja itu bagian ini gini pang ini apa ini sebenarnya apa namanya menyeluruhkan musik di yang kelesang ini untuk apa gitu ya apa ya waktu gua asem buat buat mengekspresikan kecewaan gua di hidupan hidupan ini lah ini yang salurannya di situ tapi gua nggak sempet bikin lo kecewa kan ya kalau waktu itu apa ini arti angkul sungnya tuh abang-abangan sih mas ya enggak mau ya enggak saya juga baru nih berapa bulan belum setahun ya kurang lebih sekitar lebih lah 6 bulan sampai tahun lah kurang lebih saya tuh sering ketemu sama angkel sung sama camuton Bang Miki juga di satu bis yang sama satu state sama bencaya juga ada roda kulkas ada tahu kemana sih Bukan tahu kemana sih lagi Pak Um aja masuknya kalau udah teman apa nih arti angkul sung ini angkul sung ini kalau buat gue pribadi sih mas ya ini buat jalur terakhir gua lah jalur terakhir gua dalam artian untuk mengekspresikan eh ya karya-karya gua yang lama itu kan atau idealisme-idealisme gua yang terpendam seperti itu sih tapi kita belum ngomong nih angkul sung ini artinya aku sih sebenarnya aduh nah ini tuh ya ya perlu diuruskan sih ya jadi gini sebetulnya banyak perjalanannya ya cuma salah satunya mungkin dari satu kecewaan ya kurang lebih eh di angkul sung ini gua pribadi sih eh apa ya kayak mungkin satu dendam ke Sumat deh ya yang lama gitu kan jadi gue pikir ya misternya itu udah pulang ya paman lah kita turunin lah seperti itu sung ini artinya apa ya sung ini sih sebetulnya enggak ada arti arfiahnya sih enggak ada ya buat enak aja enak aja di ininya laywet singkat di us gitu kan oke United State berapa bora-bora ini us-us-us nah kalau lagu-lagunya di angkul sung ini rata-rata di dirinya Oten ya ya kebetulan aja sih lagi iseng-iseng ada dapat coba lempar ke kawan-kawan yang lain oke dapat garap Oke nih kita paling ada penambahan pengurangan atau liriknya kita perlu dikurangi atau ditambahin seperti itu aja kalau Oten misalnya bikin ketemu lirik itu sekalir sama notasinya baru dilempar ke grup gitu Enggak sih enggak kebanyakan gue lirik-liriknya aja mas karena itu ya gitaris yang garap saja yang garap kalau lempar ke dua gitu biasanya sekarang anak kayak gitu aja deh artinya rata-rata diri Oten kemudian notasinya dari siapa Apoi tapi aransumannya bareng karena ya konsep ininya sih kita kebersamaan kebersamaan ya jadi enggak ada yang merasa wah itu kan enggak ada yang merasa gue senior nih sorry gue senior enggak ada kayak gitulah bersamaan aja kalau kita juga jaraknya jauh-jauh maka lemparnya via WhatsApp grup aja gitu kita maksimalkan media yang ada aja nih pang yang demokratis lah ya hahaha one man one foot hahaha Terbanyak ya suara terbanyak ya Suara terbanyak ya Asalnya susah juga kalau untuk kumpul setiap hari gitu karena jaraknya kan Banyak ya Kalau personilnya empat ya Empat? Dari dua kita belum empat aja Dari dua belum empat Cuman kebetulan Apoi saat ini Lagi ada tugas ya masih ada tugas negara-negara Gak apa-apa lah yang penting ada dua harus tuunya ya Bukalis gak pernah main bagi gitar? Enggak, enggak, enggak. Dilarang, mas. Enggak, 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 enggak. Dilarang, mas. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Tapi punya gitar. Gitar ada, ini cuman enggak boleh. Gitar ada, tapi enggak boleh. Memang fokus di nyanyi aja, mas. Biar performennya lebih hidup lah ya. Aduh, iya. Saya udah hidup. Jadi emang ini satu-satu, emang udah bagiannya masing-masing. Ada, iya. Jadi dikemas dalam satu komposisi yang, yang seperti inilah di showing. Kita lah jadi masing-masing. Nih lo di bagian lo, ini, 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 ini. Udah masing-masing berperan, tapi dalam ini satu kolaborasi yang, ya itulah seperti itu, Mas. Bu Ngotan, ya ini kan mengenai, kalau lirik kan kebanyakan Bu Ngotan yang tulis ya. Oh ya, siap. Lirik-lirik di Angkal Sungs itu tentang apa ya? Kebanyakan sih pengalaman-pengalaman pribadi ya. Plus juga dengan lingkungan sekitar juga lah nih. Kalau pengalaman pribadi yang kayaknya pas dijadikan diri lagu itu apa nih? Cintakah atau persahabatan atau apa? Kalau secara garis besarnya sih nggak ada ya. Gue nentuin lagu itu harus kecinta, harus ke persahabatan atau apa. Nggak sih, kita umum aja lah. Karena kan bicara di pang itu sendiri kan bahasanya luas, umum. Ya, universal. Jadi apapun yang kita kurang suka atau suka gitu kan, ya kita tuangkan di lirik lagu. Kalau di Angkal Sungs sendiri, umumnya tentang apa? Lingkungan. Lingkungan juga ada sih. Lingkungan juga ada sih. Lingkungan juga ada. Iya, netral aja sih. Tentang sahabat. Lingkungan ada. Terus... Generasi. Iya, generasi tuh. Tentang anak-anak muda sekarang lah ini kan. Iya, kemudian tentang aktivitas anak muda masa kini lah ya. Iya, ada seperti ini. Ada potong rongan juga. Ada lagu plastik hitam. Di mana di mana plastik hitamku, yang ku beli ngari tokoh cabau. Di mana di mana plastik hitamku, yang ku teteng ngari tokoh kini. Iya, yang mau ngomongin aku. Nomani malam itu. Iya, mau nomani aku. Tolong tinggi ke angkasa. Kapai mimpi hingga aku. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Tingkal aku. Iya, betul. Misalnya Johnny Playboy. Ya, itu tuh mas. Nah, ini... Nah, ini... Terkait dengan... Kaos ini kan? Ini kaos produksi dari... Tim... Angkel Sang. Iya, saya mas. Angka Sung. Angkel Sung. Biasa emas suka keresar. Angka Sung. Jadi memang sebenarnya di Angkel Sung ini ada juga pemikiran kita bikin merchandise lah. Bikin cenderah mata atau bikin produksi untuk dipasarkan ke komunitas gitu ya. Ada, ada. Karena kan... Ya... Kita... Apa... Dalam... Berkomunitas orientasinya kan gak cuma musik. Musik. Berontak, berontak, teriak, teriak, tidak seperti itu mas. Ya, paling enggak... Biar ada uang masuk lah ke dapur band gitu kan. Produktifnya juga. Produktifnya juga. Usama mandiri. Ya, seperti itu. Nah, kalau... Produksi yang... Apa... Produk-produk yang dikeluarkan sama Angkel Sung ini... Apa aja nih? Ada... Kaos. Ada stiker. Stiker. Emblem. Ya, padahal aja. Sama... Berapa... Kompilasi yang... Kompilasi. Kompilasi. Buat kemarin. PIN gak ada. Itu yang dipasarkan kepada... Buat kenangan-kenangan dengan teman-temannya. Cukup membantu lah ya untuk bisa mandiri. Cukup lah. Saat ini cukup lah. Walaupun... Gara-gara pandemi ini... Hmm... Gak lorok juga. Pasti itu, Mas. Di pandemi... Selama pandemi ini... Apa yang dilakukan ini, Bung Oten? Kalau gue secara pribadi sih... Paling ya... Denger rutinitas yang ada aja ya. Kayak... Ya... Kebetulan kan gue jadi hangsit nih. Hehehe... Sekuriti lah ya. Sekuriti lah ya. Jadi sekuriti ya kerja aja. Oh ada... Ada aktivitas lah ya. Ya, jadi satang ya. Ya, jadi satang. Ya kan. Terus teman-teman yang lain juga... Kayak Apoi juga kan gitaris. Dia tukang roti. Iya. Karena roti dia. Masih bisa ya. Masih... Tapi... Secara... Semunyi-semunyi. Hehehe... Betul. Birokrasinya agak lebih... Ini ya... Rebet ya. Iya. Lalu... Pendidikan, Manik? Yang dilakukan selama pandemi ini? Aduh... Aduh... Apa ya mas? Paling ya... Ada sih... Di beberapa... Kapil temen tuh... Di sini juga di daerah Depok. Ya paling... Ngamen-ngamen di situ aja deh. Sama... Jalan. Jalan kayak gitu-gitu aja. Tengah keterbatasan. Ya... Habis mau ngapain lagi. Kita juga bingung ya kan. Jadi ada yang benar ini. Anggal Sung ini kan... Niki tinggal di... Depok. Oten tinggal di Kemayoran. Kalau Repo di... Ih di Kemayoran juga ya. Di Kemayoran juga ya. Terbalik mas. Kalau... Aku tuh di... Canggi. Harmoni. Harmoni ya. Harmoni ya. Saya di Kemayoran. Aku di Cimanggis. Aku di Cimanggis. Empat penjuru lah kita mas. Empat penjuru gak tangin. Nah... Empat tangin. Sekarang... Pengunit antarkota. Gimana nih? Mempertahankannya ini. Latihannya gimana? Nah itu. Kita kan ada grup WhatsApp tuh. Paling... Cari jadwal yang pas. Supaya kita gak bentrok satu. Ada kerjaan juga si Oten sama si Apoi. Jadi kita ngambil jalan tengahnya pas. Nunggu dia... Pas lagi kita kosong aja. Kosong aja gitu. Tapi di tengah aktivitas yang... Banyak itu. Kemudian... Main bandnya gimana studionya? Kalau studionya. Pindah-pindah. 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 Kep� hiking di main band. Pindah. Dalam band. Pindah-pindah. Pasti ikutan juga dan selamat. Pindah-pindah turun. Satu-dua ketigtuah. Apapun gilang besi... Selamat mencari dari alam. pisangan dari sana pisangan Jakarta Timur atau dulu pernah di pangkalan jati pangkalan jati dulu pertama kali kita malah disitu latihan seringnya disitu sebenarnya menariknya begini 3 tahun bertahan jarak berjauhan studio pindah-pindah tapi konsisten latihan karya tetap aja lah jalan gak tau dibilang hebat karena secara kebetulan kita masih bergerak juga biar kata pandemi bikin kita tersekat-sekat dan stuck kita harus bergerak lah kalau stuck begitu aja, skip begitu aja ya mati lah kita mungkin kita bikin karya, mungkin sesuatu yang menghasilkan sepat lagi itu juga maaf ya potongnya sepat lagi itu juga pas PPKM tuh bang Niki kok main latihan nih kok dijaga gak ya sana sini itu pendala akhirnya kita latihan hampir jalur malam sama ini pernah mau diajakin main di itu tuh yang di BMS ya BMS Indicart masih ada hutang gara-gara gara-gara ya PPKM ini kita jadi gak bisa ketawa main sendak tapi keterbatasan tidak membatasi lahirnya berkarya tuh tanpa aja jalan terus gak putus semangat bahkan udah lapan ya yang di yang di recording iya yang lapan recording udah siap sebenernya lapan itu kita bisa jadi mini album sebetulnya sih mini album kalau lapan kan udah album ini album gak paling maksimal nih kalau dulu kan sepuluh iya kalau dulu sepuluh karena kan ada album yang lapan lagu ada tapi dari Alhamdulillah lah masih bisa menghasilkan sesuatu gitu iya 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 kemudian ini yang menarik ini kan di Angkel Sung ini ada yang kerja ada juga yang tidak cuma Angkel Sung band-nya gitu jadi ini ada kebebasan juga lah ya iya mau main sama saya kayak gimana bebas disini kita gak ada larangan atau apa sih disini kita bebas aja sih udah yang penting waktunya timingnya memang sama Angkel Sung ya kita harus sama Angkel Sung konsisten aja yang penting gitu konsisten aja ya kalian mau kemana silahkan silahkan balik aja tetep kalau satu waktu diperlukan balik lagi kesinilah tempatnya jangan bentrok deh jangan bentrok 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 jadwal deh kemerdekaan berekspresi berkesenian berkreativitas dibebaskan itu yang kita usahakan mas itu kita usahakan dan kita disini gak ada leader-leader pimpinan pimpinan gak ada sama aja semua disini kita kayak presidium ini hehehe sama aja kita disini sama rata hehehe iya nah punya harapan apa nih penguatan untuk kedepan Angkel Sung ini setelah perjalanan musik sudah bikin 8 lagu yang direkording dan ada banyak lagu lagi yang sering ditampilkan di panggung kan walaupun belum direkording harapan utamanya sih realisasi album gak realisasi album ya itu itu yang pertama terus ya tetap berkarya aja lah kita mah yang penting iya kan kalau jadi keterbatasan yang ada bukan jadi satu halangan iya mas iya iya kalau sekarang persiapan albumnya udah sampai mana persiapan album lah material lagu iya seperti tadi udah disebutkan kan di sekitar 8 tapi rencana kita mau mungkin 10 ya mungkin iya nomba 2 lagu lagi itu sudah ada ya udah ada udah ada tinggal masuk studio recording record kelar nah untuk ininya lagi apa tuh kayak apa ya publikasi segala macem ada sih beberapa kawan yang siap gitu kan terus untuk sambil ini juga kita mau garap merchandise juga selain yang udah dipakai sama mas itu kan keren juga ya ini kita akan buat lagi merchandise yang lain yang dalam untuk kaos ada season 2 kalau Riko apa nih? kalau saya sih mas Riko yang masih terbilang muda ya diantaranya paling muda deh paling muda tapi jam terbangnya lumayan mas udah ada bandnya kan canggih lirik mulu sebenernya lirik nih apa nih yang sono apa sini nih kalau saya harapan di Angkel Sung sih ya karena kan pertama kali saya ketemu Angkel Sung itu mereka masih band-band tributan Shake Pistol gitu ya wah gitu awal-awal kita tuh awal-awal bawain Shake Pistol kayak Seth The Queen apa semua ya kan saya berharap kalau kita punya album ya lebih bagus dan bisa kedepannya juga lebih terrealisasi lagi untuk mengedepankan karya sendiri lah band tribut aja gitu maksudnya karena lagu kalian nih liriknya keren notasinya juga keren dan juga ini juga kan buat apa kalau kita nge-band gitu nggak ngasirin karya atau album sama aja belasan tahun puluhan tahun tribut tapi hasilnya gak ada yang menghasilkan sesuatu Neki apa harapanmu nih kalau saya sih ya semoga kedepannya semoga makin solid aja semuanya di band solid kalau ini sih gue anggap kayak keluarga di band itu kalau kita nggak kayak gitu susah nanti yang ada terpecah gini botak-ganti personil belum tentu tuh personil yang baru itu sehati sama kita kan yang nyari sehati itu yang susah mas apalagi sehati dan bisa berkarya kalau yang nyari gampang baperan susah yang kayak gitu betul-betul aduh kalau yang penting sehati terus kita kompak kalau bisa sampai tua ya kan sampai tua terus berkarya Insya Allah ya ada jalannya lah kayak gitu ya kan Insya Allah ada jalannya punya target nggak kapan album kalian ini akan diluncurkan karena program materinya udah 8 dan ada banyak lagi panggung kan kan awal tahun ya awal tahun awal tahun karena saat ini ya itu tadi masih proses ya kan ada beberapa lagu lagi penambahan untuk proses belum di recording tapi yang dua lagu itu kan udah sering juga ditampilkan di panggung kan belum ya belum ini baru lagu baru baru kita latihan beberapa kali kita bawain juga ini belum proses lagi belum belum kalau yang slow slow tapi pasti iya nggak usah buru-buru asal kelaku iya penting musuk gitu lah ini kan jadi iya yang ini sih yang kita mau tuh kawan-kawan atau teman-teman ini yang udah nungguin karya-karya kita yang udah mereka dengar familiar tapi pas saat launching mereka lebih terperangah lagi loh ternyata ini tuh kita mau seperti itu mas jadi nggak sekedar band pang-pangan biasa aja dan alhamdulillah juga ada beberapa lagu dari kita yang udah masuk album kompilasi dari beberapa kompilasi album gabung dengan beberapa band band dari Malaysia ada salah satu itu di kompilasian kita itu nggak hanya punk doang kita ini kita main sama anak-anak metal kita gabung kita gabung satu kompilasi itu genre nggak masalah kita karena kita musik kan buat universal soal genre ini soal selera masing-masing aja membatasi bukan cuma kita harus di di sini yang intinya nggak hanya stuck di komunitas kita kemana aja berbaur mau ke rock mau ke metal mau ke hardcore kita sama semua sepertinya nafasnya dulu sama-sama rock iya bener basically gue bukan anak pang iya bener 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 sesuai dengan itu aja di klik itu yang jangan resti sampai di youtube terus untuk yang lainnya untuk iya Mas Didi, Pak Budi, luhurnya gak dipakai katanya Dan terus juga subscribe Apa ya? Sama sih kayak mereka berdua nih Yang penting ada nih beberapa nih Apa namanya, oknum-oknum Pang nih, yang suka bikin citra pang jelek Ada beberapa, kayak warap sih jangan seperti itu lah Pang itu bukan seperti itu Biasanya melanggar hukum Ya banyak lah yang bikin jelek citra pang Pang itu ya kita kalau bisa banyak berkarya aja Bersosialisasi, membantu semua Banyak hal-hal yang positif aja yang kita lakuin lah Jangan yang dinilai sama masyarakat jelek nyuruh Iya Penampilan doang itu pang Kadang suka ada oknum yang menjelek-menjelekkan seperti itu Menyalakan mas Padahal penampilannya keren juga Iya, karena ya gitu lah namanya oknum ya Kayak gitu Oke lah nanti kalau albumnya rilis kita ngobrol-ngobrol lagi ya Siap Thank you buat kehadirannya Terima kasih mas Ya, justru Warga dunia maya demikian overallan santai kita dengan Uncle Sung Sebuah band pang yang terus berkarya di tengah berbagai keterbatasan mereka Sudah merilis 8 lagu dan dalam waktu dekat ini akan merilis sebuah album Ambil semua Manfaatnya Buang semua mudaratnya Assalamuala Musik Oi Booy 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 Yang ku beli dari tokoh jamu Mana dimana kresek hitamku Yang ku tenteng dari tokoh itu Dia yang mengganti aku Temani malam itu Dia menemani aku Terbang tinggi, kerangkasan Dapai mimpi, hingga aku Jatuh lagi Mana dimana kresek hitamku Yang ku beli dari tokoh jamu Mana dimana plastik hitamku Yang ku tenteng dari tokoh itu Dia yang mengerti aku Temani malam itu Dia menemani aku Ku terbangi malam itu Terbang tinggi, kerangkasan Jatuh lagi Jatuh lagi Terbang tinggi, kerangkasan Terbang tinggi, kerangkasan Altyazı M.K. Jatuh lagi Terbang tinggi, kerangkasan Hala lagi Terima kasih.